Contoh kasus dulu sempat ada ungkapan maling gorengan Itu malah dari pihak Persebaya atau dari teman-teman bonek juga Menjadikan itu sebagai sebuah komoditi yang akhirnya menguntungkan kita juga Jadi kita sepertinya anak-anak larga besar bonek ini bisa meng-counternya dengan sangat elegan Bahwa yang mereka katakan itu bisa dibalik sedemikian rupa Menjadi faktor yang menguntungkan bagi bonek sendiri Tapi dengan mempercayakan ke sebuah tim sepak bola Seperti Persebaya yang juga dianggap masyarakat mempunyai supporter yang masih dicap negatif itu Ternyata UM Surabaya masih mau untuk menempatkan namanya di sana Itu sebuah kemenangan bagi kami, kami rasa seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu nyali Wani Kembali lagi bersama saya Rifi Alawi Di program Green Voice episode yang kedua Kali ini saya bersama Cak Tulus Selamat datang Cak Tulus di Universitas Muhammadiyah Surabaya Dan kita akan ngobrol-ngobrol nyantai aja dengan Cak Tulus salah satu setepuh Atau orang yang mungkin suaranya lebih didengarkan oleh generasi bonek yang zaman now Kurang lebih Kurang lebih cuman kalau didengarkan juga enggak sepenuhnya karena mungkin ada yang beberapa hal yang mungkin tidak seberapa dengan tidak seluruhnya harus didengarkan Kalaupun memang ada yang salah dari saya juga harus dikritik Harus dibenarkan Ini keunikan dari bonek Ini Cak Tulus Bonek ini kan lingkaran yang tanpa ketua Meskipun tanpa ketua tapi sebenarnya apa sih yang membuat bonek itu Dalam tanda kutub itu awet dan tetap eksis seperti sekarang Kalau menurut saya yang membuat tetap eksis adalah satu karena keberadaannya Persebaya Itu yang menyatukan supporter yang kemudian diberi julukan bonek Bahwa selama Persebaya itu masih ada Insya Allah bonek akan selalu ada Seperti Insya Allah bonek akan selalu ada ketika Persebaya ada Meskipun beberapa tahun terakhir justru bonek yang berusaha untuk membangkitkan Persebaya Ya itu ada masa-masanya ketika eksistensi bonek itu sangat diperlukan untuk tidak hanya menjadi penghuni tribun Tetapi mereka juga harus turun ke jalan mereka juga harus sampai turun ke pengadilan segala macam Sebagai upaya untuk memperjuangkan tim sepak bola yang sempat dimatikan oleh federasi Gini Om Di, apa di bidang supporter banyak opini kalau mengatakan bahwa bonek ini berbeda dengan supporter yang lainnya Seperti itu Saya ingin mengonfirmasi ke Om Di Apa kira-kira yang menjadi pembeda Misalkan memang ada perbedaan dengan supporter lainnya di Indonesia Dari riwayatnya dari sejarahnya kita ini unik kas Non sewo kalau supporter yang lain itu menamakan diri Tapi kalau bonek ini dinamakan Jadi kita tidak menamakan diri pada waktu itu pihak lain Jawapos kalau tidak salah waktu itu memberikan julukan Bondonekat Dan akhirnya nama itu melekat ke supporternya Persebaya sampai sekarang Jadi kita tidak memproklamirkan diri dengan sebutan itu Tetapi pihak lain yang memberikan sebutan itu Dan apa namanya Harusnya juga buat adik-adik teman-teman yang lain harusnya cuma bonek Tidak usah pakai mania karena kita manianya kita ke persebaya bukan ke boneknya Jadi cukup bonek aja Menurut saya sih harusnya ke persebaya yang kita manianya itu Kita adalah bonek Ada yang mungkin bisa kita pertimbangkan dari Om Di Bahwa kalau bisa bonek saja tanpa mania Karena sesungguhnya kita adalah persebaya mania Persebaya mania kita manianya ke persebaya Begini Om Di Kira-kira dari bonek sendiri Apa yang menjadi landasan karakter sehingga terbentuk bonek Secara komprehensif Kalau dibilang terbentuk sampai sekarang pun tidak terbentuk ya Keluarga besar bonek kalau kita ngomong keluarga besar bonek itu tidak terbentuk Karena bonek itu mungkin bisa dibilang Tadi yang jadikan bilang sebuah lingkaran tanpa pemimpin segala macam Itu memang seperti kulturnya Surabaya Jawa Timur pada umumnya Bahwa hal-hal seperti Seperti kebersamaan Seperti bonek dalam menunggu saya bahwa ini Bottoms up Dari bawah ke atas bukan top down Bukan dari atas ke bawah Jadi itu dari kampung ke kampung Dari kelurahan ke kelurahan Sampai mengurut itu menjadi satu Ada beberapa teman-teman komunitas yang akhirnya Melegalkan komunitas mereka ke badan hukum Itu juga tidak salah Karena mereka ingin agar lebih tertib secara administratif mungkin Itu agar memudahkan mereka untuk berhubungan dengan hal-hal yang berbau birokrat Tetapi secara keseluruhan memang bonek Uniknya di situ adalah organisasi Bukan organisasi adalah sebuah lingkaran seperti yang jangan bilang tadi Yang dilakukan bersama-sama Diperbaiki juga bersama-sama setiap kesaran itu Dan dipertanggungjawabkan juga secara bersama-sama Saya contohkan bahwa Kebanyakan informal leader di keluarga besar bonek Jamannya cakdul dulu itu istilahnya adalah kepala suku Kepala suku itu benar-benar dari bawah Mereka yang punya integritas Mereka yang sangat berkompeten di bidangnya Mereka yang punya keberanian Berani untuk bertanggung jawab atas keberlangsungan komunitas Itu yang akhirnya akan menjadi ketua atau panutan Itu memang berdasarkan seleksi alam Kita sekarang mungkin bisa melihat Ada Mas Amin, ada Mas Hasantiro, ada Mas Sinyu, ada Kapu Ipul Ada banyaklah yang saya sebutkan sebagai informal leader Itu tidak terjadi secara instan Tidak ada Cak Gerandong juga Ada almarhum Cak Joner juga Itu tidak secara instan Mereka membuktikannya itu benar-benar dari bawah Tahun demi tahun, peristiwa demi peristiwa Pengambilan keputusan dan juga cara mereka Mempertanggungjawabkan apa yang terjadi Di keluarga besar bonek itu yang akhirnya membuat Mereka-mereka itu menjadi informal leader Dari yang Umti sampaikan tadi Kira-kira apakah itu menjadi kelebihan Atau justru kekurangan dari bonek sendiri Atau malah justru kelebihan sekaligus kekurangan Kalau menurut saya sih semua hal itu Tidak ada yang sempurna Di mana ada kelebihan disitu ada kekurangan Tim sepak bola menyerang total football katakanlah Ya kelemahannya adalah Pertahanannya Sama seperti tim sepak bola bertahan Katanya Sio katakanlah Itu kelebihan mereka sangat rapat Tetapi kelemahan mereka Ketika mereka mau attacking Jadi semua hal itu di mana Ada kelebihan disitu ada kelemahan Tinggal bagaimana yang cocok buat kita Dan di Surabaya juga Keadanya seperti itu Di mana bonek ini tanpa struktur Itu adalah kelebihan dan juga kekurangan kita Oke Umti Saya berlanjut sebentar Bonek mengalami pasang surut yang berkali-kali Seremikian rupa Tinta, emas, noda hitam Seperti itu Bahkan bonek menjadi primadona bagi media masa Terutama Tapi kak bonek melakukan hal-hal yang dikatakan negatif Bagaimana bonek mengatasi seperti itu? Mungkin dari generasi yang sekarang ini Lebih banyak yang teredukasi dengan baik Bagaimana cara mereka Solving the problem ya Menyelesaikan masalah Dan Alhamdulillah Kebanyakan sekarang ini tidak Tidak meresponnya dengan Negatif ataupun emosional Kita tidak menutup mata bahwa Sebagian kecil dari kita yang Mengasosiasikan diri sebagai Bonek atau sebagai supporter perseba itu juga Ada beberapa yang masih melakukan hal-hal yang Negatif Seperti ketika di Jalan mungkin harus Ngandol dan lain sebagainya Itu juga mungkin di mata masyarakat juga Kurang bagus Tapi kita juga harus berusaha untuk Melakukan kegiatan-kegiatan yang positif Saya ibaratkan mungkin Di dalam gelas ini kita Harus lebih banyak Menggerojok dengan air Agar apa? Agar minyak yang di dalam itu Sesuai seleksi alam Mungkin akan Akan tergerus dengan lebih banyaknya air Jadi Semakin banyak bonek Di keluarga besar bonek ini Berusaha keras untuk berbuat negatif Insya Allah yang lainnya juga akan Tergerak untuk berbuat baik Tapi itu mungkin perlu waktu yang Panjang Itu evolusi Gak mungkin seperti membalik Telapak tangan Tetapi memang benar Bahwa contoh itu Berawal dari Tindakan Berawal dari Himbuan-himbuan itu Akan lebih bagus Ketika itu di Imbangi dengan Tindakan nyata Di lapangan Bahwa semakin banyak Teman-teman Adik-adik Keluarga saya Yang di bonek ini Berbuat baik Yang lainnya juga akan Tergerak untuk Berbuat baik Ibarat kata kita Kumpul sama Tukang parfum juga Walaupun gak beli parfum Kita juga Kena Ambu-ambuni parfum Rotok wangi Seperti itu mungkin Begitupun sebaliknya Begitupun juga sebaliknya Benar Sebagai Lingkaran tanpa ketua Ketika Bonek Dilabelize 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 oleh media Bahkan oleh Dalam tanda Anuripal Seperti Tegok Alek Dan sebagainya Bagaimana Model bonek Untuk Meng-counter Hal itu Nah ini juga Saya juga Kadang Merasa Apa ya Merasa lucu Dan juga Bingung dengan Keluarga besar saya ini Keluarga besar saya ini Ketika Pihak lain Menertawakan Itu kita sebenarnya Sudah bisa menertawakan Diri kita sendiri Jadi seperti Contoh kasus dulu Sempat ada Ungkapan Maling gorengan Itu malah Dari pihak Persebah ya Atau dari teman-teman Bonek juga Menjadikan itu Sebuah Sebagai sebuah Komoditi Yang akhirnya Menguntungkan kita juga Jadi kita Sepertinya Anak-anak Keluarga besar bonek Ini bisa Meng-counternya Dengan sangat Sangat elegan Bahwa yang mereka Katakan Itu bisa Dibalik Sedemikian rupa Menjadi Faktor yang Menguntungkan Bagi Bonek Sendiri Dan itu memang Sudah Seperti menjadi Budaya baru Bonek ya Untuk meng-counter Hal-hal itu Dengan Tidak terlalu serius Malah Dibalik dengan Cara-cara yang Yang elegan Sebenarnya 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 Bonek ini Miliknya siapa Kak Bonek itu Ya miliknya Semua orang yang Merasa Senasib Sepenanggungan Sebagai Sama-sama Yang mengingat kita Adalah Persebaya Selama Persebaya itu ada Selama itu juga Bonek akan tetap ada Dan Bonek adalah milik Mereka-mereka yang Di dalam hatinya itu Bersemayam Rasa Yang besar Untuk mendukung Persebaya Rasa yang sangat besar Untuk menjadi manusia Yang lebih baik Ingat ketika bonek Banyak di Label Labelize Sebagai Apa namanya Kaum-kaum yang Hal-hal yang Negatif-negatif lah Itu adalah Sebuah Tantangan besar Bagi siapapun yang Merasa dirinya Seperti Persebaya Mengasosiasikan dirinya Sebagai anak yang Wani Wani untuk Mendukung Persebaya Wani untuk Melakukan hal-hal yang baik Ini Tantangan besar Untuk menjadikan Keluarga besar ini Menjadi Kelompok yang Lebih baik Dari hari ke hari Jadi Saya ingat Mungkin satu dasar warsa Sepuluh tahun yang lalu Ya 2010 Tim ini Mengalami Konjangan Di ASL terakhir Juga Waktu itu Tidak bagus Posisinya Kemudian Beberapa hal yang Terjadi di dunia Sepakbola Indonesia Akhirnya kita juga Menjadi Pembangkang Untuk Tidak mengikuti Kompetisinya PSSI waktu itu Terus kemudian Disana sini kita Sebagai kelompok supporter Banyak Mengalami penolakan Untuk datang Ke berbagai tempat Karena hal-hal yang Negatif yang Dikelaukan oleh Sekelintir Orang Tapi Kemudian Seiring berjalannya Waktu Ini satu Dekade kemudian Sepuluh tahun kemudian Ini sekarang 2020 Alhamdulillah Sudah Sudah banyak tempat Yang Mempersilahkan Kita datang Karena Dalam kurun waktu itu Kita juga Hari demi hari Waktu demi waktu itu Berusaha untuk Memperbaiki Apa yang salah Pada waktu itu Mencoba lagi Menjalin komunitas Membuka silat rahmi Dengan semua pihak Agar Bisa enak Bisa Menguntungkan Semua pihak Dan tidak ada Pihak yang dirugikan Dalam Dunia Sepakbola Khususnya di dunia supporter Seperti itu Iya Kalau berbicara Kuantitas Bonek Tidak Diragukan Namun Ketika kita Membaliknya Menjadi Pembicaraan Kualitas Apakah Yang punya Tanggung jawab Untuk menjaga Kualitas bonek Apakah bonek Sendiri Apakah mereka Yang mengaku Merasa memiliki Ikatan Emosional Dengan bonek Atau Memang Semua saling Menjaga kualitas Satu sama lain Kalau itu Saya beratkan Kualitas kontrol Semua orang Punya tanggung jawab Berdasarkan Kapasitasnya Untuk Menjadikan Keluarga besar Ini lebih baik Salah satu contoh Ketika Beberapa Pertandingan Kita sempat Ada Ujaran 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 kebencian Itu Kontrol sosialnya Sudah sempat jalan Pada waktu itu Ketika yang lainnya Tidak mengikuti Lagu itu Atau bahkan Kapo Atau dirigennya Di salah satu tribun Itu langsung Menghentikan Itu sebenarnya Sebuah Kontrol sosial Jadi Siapa yang Yang apa Mempunyai Kewajiban itu Adalah semua Semua pihak Ada yang Mungkin cuman Satu bonek Yang tidak punya teman Atau tidak Tidak punya power Tapi cuman Yang bisa mereka Hanyalah diam Ketika hal-hal negatif itu Dilakukan Oleh beberapa orang Minimal tidak mengikuti Ya minimal tidak mengikuti Kalau Kalau mungkin Di atas itu Mungkin bisa mengingatkan Mungkin kalau Bisa Di atas itu lagi Bisa Memarahi Atau bahkan melarang Jadi semua Semua pihak Punya tanggung jawab Sesuai kapasitasnya Yang pertama Jadi minimal Tidak mengikuti Mengingatkan Kalau bisa Menghentikan Menghentikan Ya menghentikan Saya yakin Semua pihak itu Punya tanggung Seperti itu Dan tanggung jawab Yang besar memang Di Pegang oleh Mereka-mereka Yang tadi Saya sebutkan tadi Oleh Dulu-dulu saya Yang dijadikan Keatwa aneh Bawannya Di tempatnya masing-masing Itu mereka punya Tanggung jawab Yang lebih besar Daripada Mereka-mereka Yang mereka pimpin Seperti itu Saya ingin Belok Belok ke Sponsor Anjar Persibaya Menurut Sias Mohamadiyah Surabaya Yang Dalam sebuah Postingan Instagram Statement bahwa Monggo Sambi Di Sopi Bahwa UM Surabaya Memiliki Tanggung jawab Untuk menjaga Kualitas Nah Sebenarnya Kalau Bisa kita Samakan frekuensinya Apa kualitas Bonek Yang dimaksud Dan juga Sebenarnya Apa yang harus Dijaga dari Bonek Pertama Saya ucapkan Terima kasih Kepada UM Surabaya Sudah memberikan Kepercayaan Ini kepada Tim Kebanggaan kami Tim Persibaya Surabaya Ini sebenarnya Adalah sebuah Apa Sebuah Kemenangan 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 Yang saya Saya bilang Kemenangan Karena Apa Karena Sebuah institusi Akademis Universitas Muhammadiyah Itu Mau Menempatkan Namanya Di Jersinya Persebaya Mau Sponsori Persebaya Katakanlah Itu sebagai Sebuah Kemenangan Bagi kami Bahwa Persebaya Ini Di Saya Apa Saya kira Persebaya Ini dirasa Oleh pihak Universitas Muhammadiyah Surabaya Layak Untuk Untuk Apa Untuk Untuk Menjadi Tempat Yang baik Agar Orang Juga Paham Keberadaannya UM Surabaya Saya yakin Walaupun Tanpa Menosponsori Persebaya Saya yakin UM Surabaya Bisa Melakukan Di Tempat Lain Atau Di Apa Namanya Mungkin Di Balio Balio Atau apalah Untuk hal-hal Yang bersifat Promosi Tapi Dengan Mempercayakan Ke Sebuah Tim Sepak Bola Seperti Persebaya Yang Juga Di Anggap Masyarakat Mempunyai Sporter Yang Masih Dijab Negatif Itu Ternyata UM Surabaya Masih Mau Untuk Menempatkan Namanya Di sana Itu Sebuah Kemenangan Bagi kami Kami rasa Seperti itu Terus Kalau masalah Apa tadi Kontrol Tanggung jawab Kualitas Dari bonek Kemudian Harusnya Apa yang dijaga Seperti itu 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 Juga Apa Namanya Kalau Jagai Ini Kita Kembalikan Sebagai Bonek Adalah Bagian Dari Masyarakat Surabaya Bonek Juga Bagian Dari Warga Negara Indonesia Bonek Itu Bisa Apa Namanya Ketika Kita Katakanlah Contoh Seperti ini Ketika Kita Berangkat Menuju GBT Kelora Bung Tomo Itu Hak dan Kewajiban Kita Sama Dengan Pengguna Jalan Yang Lain Kita Harus Memakai Helm Kita Harus Berhenti Di Lampu Merah Kita Harus Mendahulukan Ambulan Mungkin Kalau ada Ambulan Yang Lewat Itu Sebenarnya Sama Hak dan Kewajiban Kita Di Jalan Itu Sama Sama Seperti Ketika Kita Sebagai Warga Negara Indonesia Ketika Harusnya Pertandingan Apa Namanya Lawan Persib Ketika Waktu itu Harus Dihentikan Kita Juga Maklum Ketika Waktu itu Kalau tidak Salah Ada Kasus Bom Di Surabaya Harus Ditunda Karena Kita Bagian Dari Warga Negara Indonesia Kita Nggak Bisa Terus Tentang Mereka Melakukan Terus Tidak Karena Kita Bagian Dari Warga Negara Indonesia Yang Harus Yang Harus Di Pertahankan Yaitu Menjadi Menjadi Insan Yang Lebih Baik Menjadi Manus Yang Lebih Baik Menjadi Warga Negara Yang Memang Lebih Baik Menjadi Bagian Dari Warga Surabaya Yang Lebih Baik Jangan 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 Mentang Mentang Merasa Bonek Terus Pas Matchday Hari Pertandingan Kita Karabih Dewi Nangembong Itu Juga Akan Menimbulkan Dampak Yang Tidak Bagus Bagi Warga Surabaya Yang Sama Menggunakan Jalan Itu Kalau Kita Bisa Sama Sama Share 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 Berbagi Jalan Untuk Mereka Untuk Orang Yang Pulang Pergi Di Jalan Itu Kita Banyak Mendapatkan Simpati Bahwa Saya Yakin Juga Mereka Yang Tidak Menggunakan Kaos Persebaya Ketika Hari Pertandingan Ini Sebagian besar Juga Bonek Cuman Mereka Tidak Diberi Tidak Diberi Rezeki Untuk Menonton Persebaya Pada Waktu Itu Itu Jadi Kalau Kita Merasa Kita Bagian Dari Warga Surabaya Kita Juga Harus Berlaku Sebagai Bagian Dari Warga Surabaya Bahwa Contoh kecil Di jalan Tadi Kita Anggap Mereka Semua Yang Dijalan Itu Sama Sama Boneknya Cuman Kita Yang Punya Kesempatan Lebih Untuk Nonton Langsung Mereka Juga Mungkin Tidak Punya Kesempatan Untuk Itu Karena Halal Lain Dan Sebagainya Tentang Kerjasama Ini Menurut Um D Seberapa Besar Dampaknya Untuk UM Surabaya Bonek Dan Tentu Untuk Persebaya Kalau Dampaknya Mungkin Belum Bisa Dirasakan Untuk Dalam Waktu Dekat Ini Karena Mungkin Kerjasama Profesional Mungkin Masing-masing Pihak Diuntungkan Dengan Kerjasama Ini Cuman Yang Tadi Saya Bilang Itu Kemenangan Ini Yang Saya Tadi Bilang Itu Kemenangan Bahwa Ada Rasa Percaya Yang Di Amanahkan Bahwa Persebaya Ini Bagus Mempunyai Supporter Yang Bagus Walaupun Dicap Jelek Karena Negatif Tetapi UM Berani Untuk Menjadi Bagian Dari Sponsor Yang Ada Di Persebayaan Mungkin Dampaknya Bisa Kita Bangun Bareng-bareng Seperti Yang Mungkin Sekarang Yang Dilakukan Oleh Mas Refi Ini Untuk Lebih Mengenalkan UM Surabaya Ke Masyarakat Surabaya Bahwa Disini Juga Ada Universitas Mamedia Yang Qualify Yang Bagus Untuk Anak-anak Yang Setelah Lulus SMA Kalau di Kemudian hari Juga Mungkin Banyak hal Yang bisa Dilakukan Mungkin Kerjasama Mungkin Ada Pemain Persebayaan Disambil Kuliah Juga Yang Masih Mudah-mudah Itu Yang Sesuai Dengan Minatnya Juga Mungkin Bisa Sambil Berkuliah Disini Atau Mungkin Juga Nanti Dari Anak-anak Bonek Yang Apa Yang Berprestasi Atau Apa Itu Mungkin Sudah 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 Dipikirkan Oleh pihak UM Sendiri Ini Terakhir UM Kira-kira Apa Harapan Harapan Dari UM Mungkin Juga Pesan-pesan Kepada Adik-adiknya Agar Tetap Menjaga Kualitas Bonek Terutama Di mata Masyarakat Mungkin Sederhana Mungkin Kembali Ke keluarga Kembali Ke keluarga Jadi gini Hal-hal Negatif Yang Mungkin Terjadi Karena Keterpaksaan Juga Mungkin Keterpaksa Karena Kita Sangunya Mepet Kita Terpaksa Untuk Gandol Kita Terpaksa Untuk Menahan Lapar Karena Keterbatasan Sangu Dana Segala Macam Itu Seharapan Kembali Ke keluarga Maksudnya Seperti Ini Pamit Lah Buat Adik Pamit Ke orang tua Karena Restu Ibu Atau Bapak Yang di rumah Itu Mungkin Cuman Ya Tetapi Itu Sebuah Benteng Sebuah Wonderwall Sebuah Benteng Yang sangat Besar Yang tidak Terlihat Itu Insya Allah Akan Menjauhkan Kita Dari Hal-hal Yang Kemungkinan Hal-hal Negatif Jadi Ketika Mungkin Ada Sesuatu Jadi Di sana Itu Karena Kita Sudah Dibekali Doa Kebetulan Saya Orang Yang Sangat Sangat Percaya Hal-hal Seperti Itu Insya Allah Kita Akan Kita Akan Dijauhkan Dan Kemudian Kita Kembali Keluarga Kita Mikir Ketika Kita Mau Melakukan Kalau Terpaksa Di Keadaan Untung Ada Hal-hal Yang Mendekatkan Diri Kita Ke Kerusakan Ke Hal-hal Mudorot Itu Kita Ingat Ibu Kita Di rumah Ingat Keluarga Kita Di rumah Itu Bahwa Siapapun Kita Walaupun Kita Bonek Kita Ketika Kembali Ke rumah Kita Bagian Dari Keluarga Itu Kita Masih Punya Orang Tua Yang Mengharapan Kita Pulang Dan Pergi Dengan Selamat Kita Masih Punya Adik-adik Dan Kakak Yang Mengharapan Hadiran Kita Setelah Mendukung Persebaya Ya Itu Mungkin Dari Mulai Dari 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 Keluarga Kita Terutama Tadi Kembali Keluarga Untuk Halal Yang Bersifat Terstu Ya Katakan Seperti Itu Saya Kira Cukup Ya Begitulah Dolor-dolor Pembicaraan Yang Sangat Apa ya Sangat Penuh Dengan Pesan-pesan Dari Omti Terutama Kepada Kita Generasi Muda Bonek Yang Saat ini Memegang Tongkat Estafet Perjalanan Panjang Bonek Dan Persebaya Oke Dulur-dulur Inilah Di episode Kedua Bersama Omti Atau Yang Akrab Dipanggil Cak Tulus Dengan Tema Menjaga Kualitas Bonek Tugas Siapa Dan Tentunya Ini Menjadi Refleksi Untuk Kita Semua Untuk Tetap Menjaga Bonek Di Mata Masyarakat Dan Tentunya Menjaga Nama Baik Persebaya Surabaya Surdi Nengisor Longan Ketemuan Pak RT Menurut Diomongan Kanon TE Omti Sekian Dari Saya Atas Nama Gru Yang Bertugas Rikwi Alawi Dan Saya Tulus Budi Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Di PMP Surabaya Sekian Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Nyali Wani Sampai Swahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai So Sampai Sampai